Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tanganku ini ada Poco M3 dengan kasus bootloop hanya tampil logo MIUI saja kita akan coba untuk melakukan flashing firmware pada handphone ini kondisinya handphone ini belum terunlock bootloadernya jadi bootloader masih terkunci untuk bisa melakukan flashing firmware pada handphone Poco M3 yang bootloop syaratnya adalah handphone ini harus masih ada recovery modenya kita akan cek langsung saja kita tekan volume atas dan tombol power sampai handphone ini restart kemudian kalau sudah restart kita lepaskan tombol powernya tahan dulu tombol volume atas sampai handphone masuk ke recovery mode jadi jika recovery mode masih ada pada Poco M3 dengan kasus bootloop ini maka masih memungkinkan untuk kita lakukan flashing firmwarenya untuk alat yang kita gunakan hanya komputer dan kabel data saja langsung saja kabel data kita colokkan ke komputer dan sekarang kita bergabung dengan tampilan Windows kita untuk file yang kita butuhkan dan tool yang kita gunakan adalah tentu saja file firmware kemudian Mi Flash Pro jadi kita bisa menggunakan Mi Flash Pro ini untuk melakukan flashing firmware pada handphone Xiaomi tanpa harus menggunakan ID autoreset jadi kita tinggal gunakan ID biasa saja atau Mi akun biasa saja untuk kita loginkan pada Mi Flash Pro ini selanjutnya kita siapkan juga firmware untuk firmware yang kita gunakan adalah file recovery jadi firmwarenya bukan file Facebook tetapi firmware atau file recovery sudah kita siapkan MIUI file recovery yang nanti akan kita flashingkan pada Poco M3 menggunakan Mi Flash Pro ini syaratnya teman-teman harus punya Mi akun untuk kita loginkan ke Mi Flash Pro kemudian Poco M3 dengan kasus bootloop ini bisa masuk ke recovery mode kemudian kita masuk lagi ke Mi Assistant dengan cara kita pilih menu connect with Mi Assistant kemudian tekan tombol power untuk masuk ke tampilan handphone dan kabel data seperti ini tinggal kita hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data perhatikan untuk keterangannya adalah handphone sudah tersambung ke komputer setelah handphone terbaca oleh Mi Flash Pro dengan keterangan find device seperti ini langsung kita pilih menu flash in recovery kemudian disini walaupun emailnya tidak terdeteksi tapi tidak masalah yang penting handphone terbaca selanjutnya kita inputkan firmwarenya dengan kita pilih menu kotak di bagian bawah jadi tadi kita masuk ke menu flash in recovery sampai muncul tampilan untuk menginputkan firmwarenya kemudian kita ambil file firmware yang sudah kita siapkan sebentar tampaknya untuk Mi Flash Pro nya sedikit error ya tadi ngeheng jadi Mi Flash Pro tidak bisa kita klik kita coba untuk jalankan ulang Mi Flash Pro nya kita tunggu sebentar dan ini dia Mi Flash Pro sudah berhasil kita jalankan ulang langsung saja kita pilih menu flash in recovery kemudian kita inputkan firmwarenya yaitu kotak panjang yang bawah ini di sebelah kanan ada menu titik 3 kita klik saja menunya kemudian kita cari di mana tadi kita meletakkan firmware recovery nya jadi firmware recovery ini ekstensinya adalah zip langsung kita pilih filenya dan kita klik open sampai ter input pada kolom firmware pada recovery flash kita tunggu sebentar kalau sudah selesai proses verifikasinya verified successfully seperti ini langsung saja kita bisa klik menu flash dan kita tunggu sampai proses flashing nya selesai perhatikan ada keterangan installing stay connected kemudian pada handphone nya juga muncul keterangan persentase proses flashing firmware nya kita tunggu saja sampai proses flashing firmware ini selesai metode flash seperti ini kita tidak membutuhkan handphone masuk ke ideal mode kita tidak membutuhkan test point untuk masuk ke ideal mode kita tidak membutuhkan ID autoreset cukup kita gunakan Mi akun biasa atau ID biasa kemudian untuk file yang kita flashingkan adalah firmware recovery dengan ekstensi file zip bukan firmware Facebook tetapi firmware recovery metode seperti ini bisa kita gunakan untuk semua seri handphone Xiaomi yang muncul menu Mi Assistant pada recovery mode nya kemudian metode seperti ini juga bisa kita gunakan bagi teman-teman yang membutuhkan mengupdate recovery mode nya dari versi 3.0 ke versi 5.0 pada seri handphone Xiaomi Redmi Poco terbaru bagi teman-teman yang membutuhkan update recovery mode dari versi 3 ke versi 5 bisa menggunakan metode ini biasanya untuk kebutuhan bypass akun Mi pada handphone Redmi Xiaomi Poco seri terbaru oke ini dia kita tunggu proses flashing nya sampai dengan selesai kalau proses flashing nya sudah selesai nanti akan muncul keterangan seperti ini flashed successfully kemudian handphone akan otomatis restart kita tunggu aja sampai proses loading nya selesai untuk durasi loading nya kira-kira memakan waktu sekitar 2 sampai dengan 3 menit jadi kita tunggu saja kemudian untuk file pada memori internal bagaimana apakah terhapus atau tidak jadi beberapa kasus aku mengalami file tetap utuh namun hanya untuk foto dan video yang berada pada memori internal sementara aplikasi kemudian catatan kontak biasanya akan hilang dan ini dia handphone sudah bisa normal lagi handphone masuk ke tampilan selama datang MIUI dan tadi kita gunakan file MIUI 12 untuk proses flashing firmware nya kebetulan kasus bootloop pada Poco M3 ini sudah berhasil kita atasi hanya dengan melakukan flashing room recovery firmware recovery atau file recovery saja menggunakan MI Flash Pro yang kita flashing kan tadi adalah room atau firmware recovery untuk firmware recovery ini teman-teman bisa download di website mifim.net untuk link nya sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi setelah handphone bisa normal lagi maka tinggal kita set up aja handphone ini sampai ke tampilan menu di akhir set up nya tentu saja seperti biasa kita akan menemui loading lama yaitu loading memuat aplikasi kita tunggu aja sampai proses loading nya selesai dan ternyata disini masih ada notifikasi belum masuk yang artinya handphone ini masih terkunci akun Google nya kebetulan untuk akun MI aman karena di tampilan awal tidak muncul tampilan terkunci akun MI nya jadi bisa kita pastikan akun MI tidak ada pada handphone ini yang ada hanya akun Google dan akun Google tersebut ternyata mengunci di handphone ini kita diminta untuk melakukan verifikasi akun Google dulu dan untuk proses verifikasinya kita bisa meng-set up ulang handphone ini dengan menghubungkan handphone ke jaringan internet kita tunggu sebentar sampai proses loading nya selesai disini ada halaman salin aplikasi dan data kita pilih jangan salin kemudian kita tunggu sebentar apakah ada kunci layar atau tidak ternyata tidak ada kunci layar namun bisa kita lihat ya di pojok kiri atas dari layar handphone ini tadi ada logo gembok harusnya terkunci akun Google tapi ternyata setelah kita lewati halaman salin aplikasi dan data tidak terdapat kunci layar dan tidak ada halaman verifikasi akun Google setelah kita set up ulang handphone ini kita hubungkan handphone ke jaringan internet ternyata handphone tidak terkunci akun Google namun biasanya jika terdapat kunci layarnya baik itu pola pin atau sandi maka dia tetap akan meminta verifikasi akun Google sekarang tinggal kita set up aja handphone ini sampai ke tampilan menu karena jika tidak meminta verifikasi akun Google maka FRP nya clean handphone bisa kita set up sampai ke tampilan menu seperti ini kita tunggu sebentar sampai proses loadingnya sempurna dan ini dia Poco M3 dengan kasus bootloop sudah berhasil kita lakukan flashing firmware dan sekarang sudah siap kita tulis notanya oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota selamat menikmati selamat menikmati